Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan Kesuatan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita di pagi hari ini Bisa bertemu lagi ya teman-teman Guna sharing seputar perawatan buah teman-teman Sebelumnya jangan lupa dukung terus Channel ini dengan cara like, komen, setelah subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan info atau video terkait Bagaimana cara perawatan buah Yang ada di kebun ini teman-teman Hari ini kita melakukan Penyampuratan menggunakan Insek ya teman-teman Jadi ada beberapa campuran Biar teman-teman saksikan sendiri Ya tebak sendiri aja ya Nah ini Ini bungkusnya Jelas ini Ini pupuk B Kita kelemahkan pupuk B Yang ini inseknya teman-teman Tadi ada campuran inseks Dan jangan lupa kita kasih Ini ya teman-teman Perkat Jadi penting sekali pada saat musim hujan ini Perkat itu sangat penting Karena Biar tidak hanya terbawa air hujan ya teman-teman Untuk pupuknya Kita menggunakan ini Untuk merek perkat teman-teman Terserah mau merek apa Yang penting Gunakanlah perkat ya teman-teman Perkat dan perata Kalau lebih bagus lagi Ada penembusnya teman-teman Jadi lebih cepat ya teman-teman Ini sudah kita Siapkan tadi Air-air untuk melakukan penyemprotan Kita desel sebentar disana Ini Dan pupuk B nya kita menggunakan ini Ini yang Kalionnya tinggi ya Pupuk B nya menggunakan ini Teman-teman terserah pakai pupuk B Apa yang penting Penyemprotannya itu rutin ya teman-teman Oke Langsung menuju ke Penyemprotan teman-teman Nah sambil lihat aja ya teman-teman Ini Pentil-pentil Banyak sekali Alhamdulillah Jadi Panen sesi kedua insya Allah Ada ya Panen sesi keberapa ya Kedua-kedua yang sudah kemarin Langsung Nah jadi Seperti ini ya teman-teman Untuk cara kita Dalam melakukan penyemprotan Buah Aligator Atau Pohon aligator Alpukat ya Jadi kita menggunakan Sambungan Bambu Untuk disambung dengan Stick Paralon nya Stick Stick paralon Stick apa itu namanya Ya stick semprot ya Ini Jadi Kita beli Selang sendiri Yang pening Ada yang warna-warni ya Ada yang pening Kemudian ada yang warna-warni Itu Penyemprotan Dilakukan dari Semua sisi ya Teman-teman Jadi Samping Bawah Dalam Atas Jadi Semuanya Biar kena Karena memang Ini tadi ada campuran Untuk Pengjur Hema Atau Insektisida Teman-teman Plus Untuk Ubat Buah Jadi Rencana kita Agar Buahnya itu Bisa Muncul lagi Kuncuknya Berbunga Menjadi Buah Semoga saja Kita Doa Sama-sama Agar petan Indul Sukses Amin Oh iya teman-teman Untuk Melakukan penyemprotan Harus memakai Baju atau Pelindung yang Safety ya teman Karena Ini Racun Ini Insektisida Nanti dikhawatirkan Kalau Tidak memakai Perlengkapan Semprot Atau Baju Tidak Safety Nanti Malah Ya Penggunaan Apa itu Topi Atau penilam Atau penmasker Itu penting sekali ya Kemudian Bisa dengan panjang Pakai celana Itu ya teman-teman Kalau ini sih Sudah biasa Jadi Jangan Ditiru ya Teman-teman Karena Kalau belum Berpengalaman Nanti malah Bahaya Bisa Mabuk Ya Malah Berbahaya Bagi diri kita Sendiri Teman-teman Teman-teman Tidak 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 nah oke teman-teman kita lanjut lagi ya kita sudah berpindah tempat karena memang baunya itu sangat menyengat di hidung oke kita lanjut lagi jadi seperti itu ya caranya ya ini kita ke buat kita yang kerdil nah ini kemarin kan 3 minggu kemarin kalau tidak salah ini ya ini tuh buahnya banyak sekali bunganya kuncupnya itu ya dan ternyata ya tetap rontok parah sama seperti pohon-pohon yang lain ya teman-teman jadi mungkin dari segi faktor alam lah cuacanya seperti ini jadi ya bagaimana lagi rontoknya lumayan padahal nutrisnya itu banyak yang dikasihkan ini ini baru dibersihkan kemarin udah rontok lagi ya ini tapi ya ambil sisa segini ini tuh yang tahun kemarin buahnya sangat banyak sekali teman-teman jadi tahun kemarin itu full jadi ini full dapatnya juga lumayan nah satu pohon dapat berapa ratus kilo gitu loh banyak meskipun kecil tapi kecil-kecil cabai rawit ini ini buahnya masih segini ada yang besar ada yang kecil jadi rata ini terlambat ya ini dibanding yang lain kalau yang ini padahal sudah habis buahnya sudah dipanen sudah dipetik sudah habis yang sebelah sini apa sebelah kanan ini sebelah kanan saya tapi kalau yang ini ke kiri ini cenderung lebih lambat buahnya ya meskipun ada beberapa yang sudah dipetik tapi kan sedikit ya belum full kalau ini kemungkinan sudah nge-bios tapi ya rontoknya lumayan banyak yang ini nah pohon kerdil usianya hampir sama pengbesarnya masih segini yang ini jadi perawatan rutin yang kita terapkan itu penyempatan inseknya harus rutin karena disini banyak hama-hama serangga ya karena ada pohon blimbing jambu terutama blimbing itu yang apa mengajak lalat untuk berdatangan itu ya teman-teman kemudian apalagi ya penggunaan kompos kohe ini kita gunakan di 2 meter dari batang jadi agak jauh nanti kalau dikasihkan di poknya sini di dasarnya ini ini dikawalikan rontoknya tambah parah dikasih 2 meter 3 meter dari batang karena sifat kompos itu panas ya jadi bisa merontokkan kemudian apalagi ya penyemprotan pupuk D dan B itu penting sekali kalau di fase ini tinggal penyemprotan pupuk B sama multi KB itu yang kita gunakan oke teman-teman sekian dulu review atau sharing seputar perawatan dari kita semoga ini bermanfaat kami pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh